Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk kepada materi hukum bacaan ro' Ro' itu dibaca dalam tiga bentuk di dalam Al-Quran Yang pertama dibaca Tafkhim Yang kedua dibaca Tarkik Dan yang ketiga dibaca Jawazul Wajahain Perhatikan tiga contoh berikut ini Ada inirutabetum Ro'nya sukun, sebelumnya ada yang kasro Ini harus dibaca Tafkhim, dibaca tebal Contoh berikutnya Ro'nya juga sukun, kemudian didahuli lagi oleh huruf yang kasro Ini harus dibaca Tarkik, dibaca tipis Contoh berikutnya Ini ada ro' lagi yang sukun, sebelumnya ada yang kasro Ini dibaca Jawazul Wajahain Bentuk polanya hampir mirip namun cara bacanya berbeda Pada video kali ini akan kita jelaskan satu persatu jenis bacaan huruf ro' ini Yang pertama kita lihat terlebih dahulu Ro' dibaca Tafkhim atau dibaca tebal Ro' dibaca Tafkhim artinya huruf ro' harus dibaca tebal Ketika dibaca tebal maka posisi dari pangkal lidah harus naik ke langit-langit Perhatikan gambar posisi lidah ketika dibaca tebal atau dibaca Tafkhim Ia menjadi pertanyaan apa saja ciri-ciri dari huruf ro' yang dibaca tebal Yang pertama huruf ro'nya berharokat fathah Contoh Si-ra-ja Si-ra-ja Jangan dibaca si-ra-ja Si-ra-ra Itu salah Ro' Si-ra-ja Yang kedua huruf ro'nya harus berharokat Maka juga dibaca tebal Contoh Ruzi'ku Ruzi'ku Ro' Maka doma juga dibaca tebal Mungkin persoalan yang satu dan dua ini mungkin mudah tidak ada yang ragu Ciri yang ketiga huruf ro'nya sukun Dia sukunnya sudah dari awal Kemudian didahului oleh huruf yang fathah Contoh Itu dibaca tebal Jadi perhatikan posisi bibir bawah ketika baca huruf ro' yang sukun Dan dia dibaca tebal Bibir bawah agak naik ke atas Itu menandakan pangkal lidah sudah naik ke atas Sudah naik ke langit-langit Jangan dibaca Kalau yarr Bibir bawah masih tetap Yarr Itu tipis Bacanya kurang tepat Jadi naikkan sedikit ke atas Yarr Yarr Jir Jir Yarr Ciri yang keempat Huruf ro'nya juga sukun Sukunnya sudah dari awal Kemudian didahului oleh huruf yang doma Contoh A'allamal kur'an Kur' Kur'ad Jangan A'allamal kur' Kur' Jangan kur' Tapi bibir bawah juga naik ke atas A'allamal kur'an Ciri yang kelima yaitunya Huruf ro'nya sukun Sukunnya ini bukan sukun asli Tapi sukun karena kita berhenti Karena kita berwakuf Bisa saja huruf ro'nya Fathakasratumma atau tanwin Tapi karena kita berhenti Dia menjadi sukun Kemudian huruf ro' sukun ini Didahului lagi oleh dua huruf Yang pertama ada huruf yang sukun Sukunnya bukan huruf ya Pokoknya selain huruf ya sukun Bisa saja huruf qof Huruf sin Pokoknya dahului huruf sukun Kemudian sebelumnya lagi Didahului oleh huruf yang fathah Contoh Wal'asri Rok disini kita sukunkan Karena berhenti Sehingganya dia didahului dua huruf Itu huruf Sat yang sukun Dan huruf Ain yang fathah Maka disini dibaca tebal Wal'asr Wal'asr Tidak boleh Wal'asr Ser Itu salah Wal'asr Wal'asr Ciri yang keenam Huruf ro'nya sukun Dia juga bukan sukun asli Sebenarnya huruf ro' ini Fathakasratumma atau tanwin Namun karena kita berhenti Maka dia menjadi sukun Kemudian huruf ro' sukun ini Didahului lagi oleh dua huruf Huruf yang pertama huruf sukun Huruf yang kedua adalah huruf dhamma Maka cara bacanya juga ditebalkan Contoh Khusrin menjadi khusur 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 Huruf ro' yang rin itu kita sukunkan Karena didahului oleh huruf sin yang sukun Dan huruf ho' yang doma Maka dibaca tebal Khusur 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 Contoh Contoh Jangan Kalau bibir bawahnya masih tetap Itu bacanya kurang tepat Jadi angkat sedikit ke atas Huruf ro'nya tebal Ciri yang kedelapan adalah Huruf ro'nya sukun Sukunnya asli Dari awal sudah sukun Kemudian huruf ro' sukun ini Didahului oleh huruf yang kasra Kemudian setelah huruf ro' sukun Ada setelahnya huruf isti'alak Ada tujuh huruf Sata Tadha Khaka Huruf yang tujuh ini Berharakat fathah Atau berharakat doma Maka huruf ro' yang sukun tadi Harus dibaca tebal Contoh Mirsad Mirsad Jangan Mirsad Mirsad Kalau bibir bawah masih tetap Itu bacanya kurang tepat Bibirnya angkat sedikit Mirsad Kemudian Fikir Tosin Fikir Kirto Jangan Fikir Kir Kalau kir Bacaannya kurang tepat Bibir bawah angkat sedikit Fikir Tosin Berikutnya kita lihat Huruf ro' yang dibaca Tarkik Atau dibaca tipis Artinya Huruf ro' dibaca tipis Ada pun kondisi lidah Ketika membaca huruf ro' Tarkik ini Pangkal lidah Tidak naik ke langit-langit Perhatikan gambar Dimana posisi Pangkal lidah kita Tidak naik ke langit-langit Ketika Membaca huruf ro' yang Tarkik Atau yang tipis ini Ada pun ciri-ciri Huruf ro' yang tarkik Atau dibaca tipis Yang pertama Huruf ro'nya Kasro Baris di bawah Ri Ri Coba kita lihat Contoh Arrijal Arri Arri Jangan bibir bawah Diantat ke atas Arri Arrijal Itu kurang tepat Karena huruf ro' Tarkik Posisi dari bibir kita ini Tidak ikut ke atas Itu menandakan Pangkal lidahnya Tidak naik Arri Arri Biarkan lidahnya Bergerak di belakang gigi Arrijal Arrijal Bentuk yang kedua Yaitu huruf ro'nya sukun Sukunnya asli Dari awal Dia sudah sukun Kemudian didahului Oleh huruf yang kasro Contoh Fir'auna Fir'auna Wathamud Fir'auna 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 Bibir bawah Tidak ikut ke atas Fir'auna Jangan Fir'auna 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 Itu kurang tepat Jadi bibir bawah Biarkan Fir'auna Wathamud Contoh berikutnya Fadhakir Innama Antamu Thakir Fadhakir Fir'auna Jangan Fadhakir Jadi bibir bawah Jangan diangkat Fadhakir Fadhakir Bentuk yang ketiga Yaitunya Huruf ro'nya Berharokat Fathah Kasro Bommah Atau Tanwin Namun Karena kita Berwakuf Atau berhenti Huruf ro'nya Menjadi sukun Kemudian huruf ro' ini Didahului lagi Oleh dua huruf Huruf sebelumnya Ada yang sukun Dan sebelumnya lagi Ada huruf yang kasro Contoh Qasamul Lidhi Hijarin Hijarin Di sini Rin Yang tanwin Huruf ro'nya Kita sukunkan Karena berhenti Qasamul Lidhi Hijir Lidhi Hijir 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 Jangan bibir bawah Diangkat Hijir Apalagi itu Kurang tepat Hijir Hijir Itu dibaca tebal Itu kurang tepat Hijir 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 Ciri-ciri Yang keempat Itu huruf ro'nya Berharokat Fathah Kasro Dommah Atau Tanwin Namun Karena kita Berwakuf Atau berhenti Huruf ro'nya Menjadi sukun Kemudian huruf ro' yang Kita sukunkan Ini Didahului lagi Oleh huruf Ya sukun Maka ro' Dibaca Tarkik Atau dibaca Tipis Contoh Khobirun Run Tanwin Karena kita berhenti Ro'nya disukunkan Karena didahului ya sukun Maka dia dibaca Tarkik Atau dibaca Tipis Jangan sampai bibir bawah Diajak ke atas Khobirun Khobirun Itu bacaan Kurang tepat Karena ro'nya Menjadi tebal Dia tidak boleh Diangkat bibirnya Ke atas Khobirun Khobirun Berikutnya Kita lihat Huruf ro' dibaca Jawazul Wajahin Bisa dibaca Tafkhim Bisa dibaca Tarkik Artinya Huruf ro' bisa Dibaca Dalam dua bentuk Boleh dibaca Tafkhim Boleh dibaca Tebal Boleh juga Dibaca Tarkik Boleh dibaca Tipis Adapun Kondisi lidah Ketika membaca Ro' yang tebal Itu Ro' yang Tafkhim Pangkal lidah Kita naik Ke langit-langit Perhatikan gambar Ketika huruf ro' dibaca Tebal Ketika huruf ro' dibaca Tarkik Pangkal lidah Kita tidak naik Perhatikan gambar Perbedaan huruf ro' Yang Tafkhim Dan Tarkik Ini Posisi lidah Berbeda Sekarang menjadi Pertanyaan Apa syarat Dari huruf ro' Yang bisa dibaca Jawazul Wajahin Syaratnya adalah Huruf ro'nya Harus Sukun Kemudian Sebelum huruf ro' ini Ada huruf yang Kasra Kemudian setelah huruf ro' Ada lagi huruf yang Kasra Dan huruf tersebut Adalah huruf Isti'ala Huruf isti'ala Itu adalah huruf Yang dibaca tebal Hurufnya ada tujuh Si Di Ti Di Khi Di Ti Maka tujuh huruf ini Termasuk huruf isti'ala Jadi sekali lagi Rumusnya cuma satu Ro'nya sukun Sebelumnya kasra Dan sesudahnya Ada lagi huruf yang kasra Huruf tersebut adalah huruf isti'ala Perhatikan contoh Di sini ada huruf ro' yang sukun Sebelumnya ada huruf fa' yang kasra Dan setelah ro' yang sukun Ada lagi huruf yang kasra Hurufnya adalah huruf kof Huruf kof adalah huruf isti'ala Maka ketika membaca huruf ro' yang sukun ini Boleh dengan jawazul wajahin Boleh dengan dua cara Bisa dipilih salah satu Ketika dibaca dengan tafkhim Dibaca tebal Maka bibir bawah ini agak sedikit naik ke atas Karena pangkal lidah kita naik ke langit-langit Perhatikan Itu namanya dibaca tebal Ketika dibaca terkik Dibaca tipis Maka bibir bawah ini Tidak diajak naik ke atas Karena pangkal lidah kita Tidak naik ke langit-langit Perhatikan Ketika dibaca tebal Firking kawpawdil azim Dibaca tipis Firking kawpawdil azim Firking atau firking Dua-duanya boleh Bisa dipilih salah satu Jadi sahabat Al-Quran Itulah pelajaran kita Pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!